Halo susul Wanda disini oke aku udah lama banget gak update beberapa bulan ini karena laptop aku harus di repair dan aku sangat telat banget dan mengejar harus mengejar banyak PR aku ini untuk mengejar beberapa review game pack yang terbaru dari sim 4 nah langsung aja kita menuju ke inti pembahasan yaitu review my wedding stories game pack Oke oleh disini sebelumnya kita biasanya ia selalu kasih announcement nih ke player ke kita itu Oh ini ini ada game pack terbaru nih buat kita nah sedikit bahasa-bahasa aja player the sims 4 akhir-akhir ini tuh sering ngeluh karena masalah game pack yang ngebug dan dia itu selalu mengejar game pack game pack game pack update terbaru tapi tidak memperhatikan fix bug nya jadi ya gitu ya kadang kalau kita udah beli game pack itu kan kadang ya kita kita mikir worth it gak ya beli nah untuk itu kita akan review ya review singkat aja karena kita nggak bisa lama-lama dan aku juga pasti akan ngajar beberapa review game pack terbaru dari desin dan ini udah bulan Juli dan menurut aku udah telat banget kalau mau review game pack ini Oke langsung aja ya nah my wedding stories ini dia ada gameplay di desin sepat yang bikin kita itu bisa ada alur cerita sendiri nih buat alur cerita sendiri buat kita melakukan my wedding dreams kita Oke dengan couple kita di desin nah jadi beberapa game packnya mulai dari chestnya sama buildnya itemnya ini ya kita create a sim item dan build material item oke nah kemudian kita kita lihat ya di IG banyak banget sebelumnya memang di announcement di IG bahwa ya kelihatannya seperti menyajikan banget ya kalau pack ini itu bakal ramin nih di pasaran dan ternyata tidak sesuai ekspektasi karena seperti yang kita tahu dan setelah aku cari-cari juga ya ini dia berbagai keluhannya terjadi saat dia si player si player yang sama dengan kita itu nyoba nih my wedding stories game pack terbaru dan ya banyak sekali pack yang harus diperbaiki dan tidak sesuai dengan trailer dan atau sesuai keinginan yang kita mau ekspektasinya saya bakal oh ya ya kalau pas wedding pasti ada momen-momennya nih scene-scene tertentu eh ternyata enggak dong nah kayak gitu oke ini dia beberapa artikel yang bisa aku cari di digital spy ya ada juga di digital spy ini dia menjelaskan banget nih ya this is for my wedding stories review a broken pack showing why the sims five is needed oke menurut aku emang di sims lima butuh banget sih karena kita udah bosan banget di simpah tapi kalau kita lihat dari desis empat dia selalu mengeluarkan game pack dan jarang kasih fix bug menurut aku sih ya gimana ya mending-mending ya buat game baru aja deh lagi tapi serupa kayak The sims atau apa gitu karena setau aku akhir-akhir ini di sims mulai tersaingi sama Paralives nah Paralives itu hampir sama dengan desim tapi dia lebih ya masih ada plus minusnya sih cuma untuk cuma untuk gameplaynya dia lebih menurutku lebih hidup sih dan ya itu dia beberapa review singkat yang beberapa eh break newsnya oke jadi thank you for watching my channel and don't forget to like jika kamu gak suka boleh juga dislike dan tinggalkan komentar untuk ingin tahu apa yang kamu mau nih untuk review game pack kita selanjutnya oke thank you for watching and see you next time see you